Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu kembali dengan saya di Astuti Channel Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Saya lagi ngupas petai teman-teman Tadi saya ngupas petai Kemarin saya beli petai itu Satu ini Satu apa sih namanya? Satu apa sih namanya ini? 10 ribu Dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini jenis petai papan ya teman-teman Terus tadi saya sudah kupas ternyata ini Cek-kecil gini teman-teman Tapi sudah tua Kecil-kecil Maaf ya pisaunya Dapatnya segini semangkuk ini Saya mau bikin sambal udang pakai petai teman-teman Yuk kita masak petai sama sambal udang Petai sambal udang Masak sambal udang pakai petai Bukan petai sambal udang Yuk kita masak teman-teman Tadi saya sudah siapin Saya sudah bayangkan enaknya makan sambal petai pakai udang Yuk kita masak ya Ini dia udangnya sudah saya bersihkan Saya beli setengah kilo aja teman-teman Kemarin satu kilonya itu 60 ribu Saya beli setengah kilo saja Jadi 30 ribu Ini bumbu-bumbunya Daun jeruk Ini cabai pasti Tapi saya pakai cabai yang keriting itu loh teman-teman Cabai keriting Bawang putih Bawang merah Jahe Supaya enggak amis tuh si udangnya Terus ada kunyitnya sedikit Keminting pasti Terus ini tadi si petai Ayo kita masak teman-teman Kita masak ya Kita masukin minyak ya teman-teman Sedikit saja Sedikit saja Minyaknya sudah panas Kita masukin si cabai Dan teman-teman Cabai dan teman-teman Ya ya Kita masukin pengerak Selamat jika terlalu Terlalu kebanyakan Nanti keasinan Wow Merah 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 Ada lima Masukin udangnya Udangnya masuk Wow Wih Cepat Tambahkan Gula sedikit Teman-teman Yang enggak sedap-sedap Lalu kita masukin Petainya Wih Udang Udang Habis-habis Sedang Udang Tidak perlu lama-lama Jadi jangan sampai yang Kalau saya Supanya yang masih Petainya Yang masih Tidak terlalu Tidak terlalu Masak Teman-teman Masih Prancis Gula Gula Siap Yang Hila Aduh Enak Tidak Udangnya Sudah Masak Itu Sudah Agak biasanya enggak terlalu kebis banget karena ini cabai yang keriting aja kok teman-teman enak ya enak banget nih sudah masak teman-teman udang yang enggak terlalu masak udang itu enggak lama Oke ngapikan kompornya kita pindahkan ke sini biar lebih caham kayak yang nonton sambal petai sambal petai sambal petai udang mantap kan kok saya jadi kepingin makan ya teman-teman makan yuk teman-teman lapar saya ambil nasi segini ini teman-teman saya om masukin ke bekasnya ini loh teman-teman sempurna kesini dipenyet-penyet gitu sayang sambalnya ini loh enak sambalnya temen-temen nggak percaya enaknya ini kita rendang dulu nih kita rendang dulu kita cobain coba petainya wuuh mantap udangnya saya minta saya ambil dua hai 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 untungnya orang masak ya makan dulu teman-teman coba dulu nah eh ya teman-teman kita ke meja makan kita makan dulu doa ya cobain teman-teman cobalah lihat ini hmm jadi kayak hmm nasi goreng petai enak banget wajib coba temen-temen coba tingkat kepedesannya sesuai seleraan ke temen-temen ya keringat pun sampai bercucuran pedas kembak pedas nasinya panas sambalnya lumayan pedas pedas lah kalau untuk temen-temen yang nggak suka cabe udangnya seger terus yang udang yang ini loh yang cangkangnya tidak yang kulitnya nggak keras itu loh temen-temen jadi nggak perlu dikupas enak banget coba temen-temen coba pokoknya ini bisa lupa diet saya nggak diet temen-temen nggak bisa saya nggak makan malam tapi tetep begini aja udah kepala empat susah kayak kain turun lihat badan kita ya seluruhnya susah temen-temen naiknya cepet kalau saya makannya los malam makan gitu badan saya bisa melembun kayak drum saya terakhir makan tuh biasa jam 3 terakhir makan makan yang terakhir malamnya itu paling buah enak enak masakan sendiri ya dikuji enak oke temen-temen oke temen-temen terimakasih sudah nemenin saya masak-masak dicoba semoga bisa menambah referensi masakan temen-temen dan video ini dapat menghibur kalian semuanya sampai ketemu di video berikutnya temen-temen bye 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 kemudian